Hai, nama gue Nafi Takim dan di video kali ini gue mau review produk terbaru dari Scarlett Whitening Yaitu adalah Day dan Night Cream Anyway, review ini berdasarkan pengalaman gue pribadi Jadi yang cocok di gue belum tentu cocok di kalian Yang gak cocok di gue juga belum tentu gak cocok di kalian Kalo kalian scroll ke bawah, gue udah pernah review body care sama serumnya Scarlett Yang acne serum sama Brightly Ever After Serum Nah serum ini tuh sebenernya masih satu rangkaian sama Day Cream dan Night Creamnya mereka Jadi variannya tuh masih acne sama Brightly Ever After juga Pas pertama kali datang, dia tuh datangnya kayak gini nih, packagingnya kayak kotak gitu Jadi di dalamnya pas dibuka tuh kayak ada plastik penahannya Jadi tuh aman banget, produknya gak akan bocor atau kemana-mana Jadi stay in place Produknya itu bentuknya jar kayak gini Dan kalo dibuka, itu ada plastik penutup lapisan gitu Jadi supaya dia gak bocor kemana-mana dan juga lebih higienis Pada jarah sendiri ini tuh ada sticker yang lengkap banget isinya Yaitu ada full ingredientsnya Juga ada manfaat dari cream ini Nomor bepong Dan juga ada umur simpan Dan cara pemakaian serta cara simpannya By the way packagingnya itu juga compact, kecil Jadi menurut gue kalo dibawah travel ini gak akan makan tempat Day Cream dan Night Cream ini sama-sama ukurannya 20 gram Dan harganya itu sama-sama Rp75.000 Jadi masih termasuk moisturizer yang masih sangat affordable Gue bakal bacain key ingredient sama claim dari produk-produk ini Untuk acne series ini dia tuh mengandung CM Acna 2, Pour Away, Double Action Salicylic Acid, Natural Vitamin C, Natural Squaline, Hexa Peptide 8, Aqua Peptide Glow, dan Triceramide Fungsinya itu adalah melembabkan dan menghidrasi kulit, menyamarkan pori-pori dan garis halus pada wajah Juga membantu merendahkan peradangan jerawat dan menyembuhkan jerawat Jadi sebenernya kalo acne series ini diliat dari ingredientsnya menurut gue lebih fokus ke menyembuhkan jerawat atau peradangan Tentu aja karena jujurnya aja krim pasti untuk menghidrasi atau memausturizing wajah kita gitu Sedangkan untuk Brightly Ever After Day Cream dan Night Cream ini Key ingredientsnya adalah Nyacinamide, Hexa Peptide 8, Glutathione, Rainbow Algae, Aqua Peptide Glow, Rosehip Oil, Pour Away, Triceramide, Natural Vitamin C, dan Green Caviar Manfaat dari Brightly Ever After Day and Night Creamnya itu adalah Meningkatkan kelembapan dan elastisitas kulit Membantu mencerahkan kulit dan memudarkan bekas-bekas jerawat Menyamarkan pori-pori, garis halus, serta mengecahkan kulit wajah Kalo liat dari ingredients listnya, dia lebih fokusnya mencerahkan wajah Namanya juga Brightly Ever After Dan juga ada kandungan yang membantu memudarkan bekas-bekas jerawat Kayak contohnya yacinamide Dan mungkin karena ada kandungan osip oil, jadi dia tuh juga ada bantuan melembabkan yang lebih daripada si acne creamnya Sebelumnya gue mau info ini Menurut gue, skincare itu punya dua jenis efek Efek jangka panjang sama efek jangka pendek Kalo efek jangka pendek tuh contohnya ya Kayak melembabkan, mengempeskan jerawat, menyamarkan Bukan menghilangkan ya, menyamarkan pori-pori Itu termasuk efek jangka pendek menurut gue Jadi hasilnya tuh bisa langsung terlihat overnight atau kayak 2 hari, 3 hari Sedangkan kalo efek jangka panjang itu Contohnya kayak memutihkan, memudarkan bekas jerawat Atau mengecilkan pori-pori, mengencangkan Itu semua termasuk dalam efek jangka panjang Maksudnya adalah ketika kita pake skincarenya sangat rutin Dan dalam jangka waktu yang panjang Efek yang didapatkan juga lebih maksimal Dan di video kali ini gue mau share efek jangka pendek yang gue dapatkan Dari day cream dan night cream scarlet whitening Kalo ngomongin tekstur dari Bradley Ever After Day Cream Dia itu lebih agak thick dibandingin night creamnya Aromanya cukup penyengat Kayak wangi essential oil gitu Honestly gue kurang suka, bukan selera gue wangi essential oil Tapi over the time ketika abis dipakein beberapa satu aroma itu juga hilang Dan khusus day cream ini gue merasa dia pas di blend Itu hasilnya tuh ada sedikit white cast, ada putih-putih gitu Tapi ketika di blend dia bakal ngilang aja dan nyatu sama wajah Day cream ini menurut gue masih termasuk cream yang ringan, gak tebal di wajah Tapi melembabkan banget hasilnya Bakal disukain sama orang yang jenis kulitnya kering Karena kalo kulitnya berminyak mungkin akan berasa sedikit lebih tebal Walaupun sebenernya tetep rasa ringan Tapi mungkin agak lebih memberikan efek sedikit berminyak Karena day cream ini butuh beberapa waktu untuk menyerap sepenuhnya ke wajah Gue sendiri pemilik muka yang berminyak Pake day cream ini sebenernya nyaman-nyaman aja Cuma ketika udah pake dari pagi Sorenya itu udah mulai berminyak di daerah T-zone Kalo yang Bradley Ever After Night Creamnya Dia itu teksturnya lebih ringan daripada yang day cream Aromanya sama, sama-sama kayak essential oil yang lumayan menyengat Tapi over the time setelah di apply Dia bakal ilang juga aromanya Lebih gak ada white cast, gak ada warna putih Jadi ketika di blend ilang aja warna yang kayak agak bening gitu Dan lo merasa night creamnya itu lebih cepet nyerep di wajah Nah tapi ketika udah di apply Dia butuh beberapa saat untuk meresap juga Jadi ketika di tap-tap pake tangan gitu Dia masih berasa tanky, masih berasa lembab di wajah Gue rasanya kalo night cream ini memang dibutuhkan untuk yang lebih melembabkan wajah Karena kan pasti muka kita semalaman tuh kena AC Which is bakal bikin posit lagi tinggi Kesimpulannya keduanya itu sama-sama bikin hasil yang super lembab Which is dry skin bakal suka banget sama cream ini Klaim yang brightening atau mengecahkan kulit Gue belum bisa kasih tau Karena kalo untuk efek jangka panjang Menurut gue itu harus pake minimal banget sebulan Baru bisa keliatan hal-hal yang kayak gue bilang gitu Kecuali serum Kalo serum mungkin bisa lebih cepet Tapi kalo untuk moisturizing cream Pasti butuh waktu untuk bekerja secara maksimal Lanjut ke acne day cream Seperti yang gue sebutkan tadi Di acne day and night cream ini Ada kandungan salicylic acid dan juga vitamin C Dimana itu merupakan dua bahan aktif Jadi menurut gue sebelum kalian pake Kalian juga harus research dulu apakah kulit kalian kira-kira cocok dengan kedua bahan aktif tersebut Walaupun tetep gue yakin sih Mereka udah menaruh tangkaran yang tepat di cream ini Sehingga aman digunakan setiap hari Teksturnya mirip-mirip sih sama day creamnya yang Bradley Ever After Tapi dia itu lebih gak ada white cast-nya Jadi warnanya tuh agak bening Jadi ketika di blend udah langsung bening aja gitu Gak ada putih-putihnya Aromanya masih sama Kayak agak essential oil Walaupun teksturnya masih mirip sama yang Bradley Ever After Gue merasa yang acne day cream ini Masih lebih cepet nyerap dibandingin yang Bradley Ever After Jadi ketika dipakein Dia bener-bener langsung bikin buka plam Cream ini memberikan efek moisturizing Tapi gak lengket Jadi tetep enak dipakenya Dan acne day cream ini lebih gak terlalu bikin muka gue Seberminyak pake yang Bradley Ever After Jadi untuk yang oily skin Gue rasa bakal lebih suka yang acne day cream Anyway muka gue tuh gak terlalu jerawatan Jadi sebenernya Harusnya gue lebih cocok sama yang Bradley Ever After kan Jadi awalnya gue tuh pengen nyomain Bradley Ever After-nya aja Tapi ternyata gue lebih suka yang acne cream Karena menurut gue lebih cocok sama kulit gue Yang jadi seberminyak Dan lebih terasa ringan juga Walaupun yang Bradley Ever After tuh lebih melembabkan Tapi yang acne series tuh menurut gue lebih ringan Dan lebih emang aja gitu di wajah gue Dari semua moisturizing cream-nya Skeleto Attening gue Paling suka sama acne night cream-nya Kenapa? Karena ini teksturnya enak banget Bener-bener silky banget Terus pas dipakenya tuh bener-bener licin Dan bikin muka tuh rasanya semua skincare Dan serum yang kita udah pake sebelumnya Itu tuh jadi bener-bener di coat Di silk gitu Teksturnya kayak mentega halus banget Bikin muka tuh jadi licin Dan well coated Ini juga masih sama aromanya kayak yang lain Tapi menurut gue ini masih lebih bearable dibandingin yang lain Dan ini masih sedikit lebih gak terlalu menyengat Dibandingin yang day cream-nya Si Bradley Ever After Ataupun night cream-nya Bradley Ever After Dibandingin efek moisturizing Gue merasa produk ini lebih ke arah hydrating Jadi gak bikin muka gue terasa berat Malah jauh lebih ringan Dan juga bener-bener bikin muka jauh lebih cepet lapinya Jadi abis pake ini muka tuh bener-bener kayak glowing Di whiskin Cakep banget Pas pagi-pagi gue bangun Abis pake night cream ini Dia tuh gak bikin muka gue makin berminyak Malah jadi keliatan sehat dan glowing aja gitu Pokoknya bener-bener gue suka banget sama night cream yang acne ini Surprisingly Gue juga gak nyangka gue bakal sesuka ini After all Gue aman-aman aja Pake dua varian dari day and night cream-nya Skate whitening Tapi sebenernya ya Dua-duanya ini Balik lagi kebutuhan kalian Apakah muka kalian jenisnya yang berminyak Atau berjerawat Atau sensitif Atau kekering Jadi kalian sesuaiin aja Sama kebutuhan kalian Butuhnya yang lebih mencerahkan Atau untuk menyembuhkan jerawat Sekian yang bisa gue kasih tau Tentang produk-produk ini Semoga membantu Anyway kalo misalnya kalian mau beli Atau mau cek-cek tentang produk ini Kalian bisa cek ke description box di bawah Karena gue ada catumin link Shopee Dan juga Instagramnya Skate whitening I hope this review helps And I'll see you on my next video Goodbye Bye